Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Mulai dari ayat yang pertama Kata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Katanya Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang Perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Ayat 7 Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Jadi orang-orang farisi Jadi ahli-ahli Torah itu yang memahami tentang hukum Musa Yang memahami tentang kitab Torah Mereka adalah orang-orang yang suka untuk dihormati Dan hanya mau duduk di tempat-tempat terhormat Dan mereka mau supaya orang memanggil mereka sebagai rabi Barulah dalam ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata Tetapi kamu Janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Jadi Tuhan Yesus Mau mengatakan Bahwa yang namanya rabi atau guru Hanyalah satu Orang-orang seperti orang-orang farisi Dan ahli-ahli Torah Yang mencari hormat Yang gila hormat Yang hanya mau duduk di tempat-tempat terhormat Lalu kemudian mereka juga bahkan meletakkan beban-beban yang berat Untuk orang-orang Israel Dan mereka bahkan menyesatkan orang-orang Israel Mereka tidak layak disebut sebagai rabi Lalu kemudian ayat yang ke-9 Makanya ada ayat 9 Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini Karena hanya satu bapamu Yaitu dia yang di sorga Artinya dalam konteks orang-orang farisi ahli-ahli Torah Mereka tidak layak disebut rabi Mereka tidak layak disebut sebagai bapak Jadi ini adalah untuk mengalihkan fokus penghormatan dari para pemimpin agama kepada Allah Ini bukan larangan untuk tidak memanggil ayah kita atau ibu kita Dengan bapak atau ibu dengan papa atau mama Bukan itu maksud dari Matthew fasal yang ke-23 Ayat yang ke-9 Bahkan ayat 10 mengatakan Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Mesias Ayat ini mau untuk mengalihkan perhatian kita Dari meninggikan manusia Kepada meninggikan hanya Allah saja Terima kasih